Hai selamat pagi Kislovers, gimana nih kabarnya pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Senang sekali saya Serafina kembali hadir menjumpai anda dalam infotainment kesayangan kita. Kis pagi, kisah seputar selebriti. Kislovers, kisah kematian pasangan Sina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016 silam, kini semakin mengundang rasa penasaran. Dan pada hari minggu lalu, Polda Jawa Barat akhirnya mengungkapkan suset Pegi Setiawan yang disebut sebagai dalam atau otak dari kematian Sina dan juga Pegi. Namun di Kislovers, kepada awak media, Pegi mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan tindakan kriminal terhadap Sina dan Eki. Lantas apa kata pakar ekspresi wajah? Apakah Pegi Setiawan berbohong? Langsung saja kita simak berikut informasi seluruh kami. Kislovers, perceraian masih membayang-bayangi selebriti di tahun 2024 ini. Ada Anji Drive yang digugacera oleh sang istri Wina Natalia. Kemudian ada pula Andrew Andika dan Tengku Dewi yang rumah tangganya retak. Tak tahan kesetiaannya terus dihianati, Tengku Dewi siap digugacera. Dan juga berikutnya ada juga Yasmin Oweni yang kabarnya karena kurang perhatian dan faktor ekonomi akan menggugat cerai Aditya Zuni. Beritanya sesaat lagi, jangan kemana-mana. Kislover, meskipun tengah hamil tua, Tengku Dewi sudah mantap untuk ceraikan sang suami Andrew Andika. Melalui kasa hukumnya Minola Sebayang, Tengku Dewi siap ajukan gugatan cerai terhadap Andrew Andika. Dan sebelum Tengku Dewi, ada Wina Natalia yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan gugatan cerainya terhadap Anji Drive ke pengadilan agama Cibinong, Jawa Barat. Kabarnya karena percekcokan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun yang menjadi penyebabnya. Dan juga berikutnya, bernasib sama dengan Amar Zuni, sang kakak Aditya Zuni akan diceraikan oleh sang istri Yasmin Owe. Benarkah kurangnya perhatian dan faktor ekonomi yang menjadi penyebabnya? Langsung saja kita simak informasi selengkapnya. Kislover, saat lagi ada berita-berita terbaru dari dunia selebriti yang pastinya sayang untuk dilewatkan dalam segmen buah bibir. Beritanya sesaat lagi, jangan kemana-mana. Kislover sebab kehilangan arah, Natali Holscher kembali ke profesi lamnya sebagai seorang DJ. Akibatnya Natali pun menuai cibiran dari netizen. Benarkah Natali sedang sepijok atau karena sedang cemburu akan kemesraan Sule dan Santika Fauzia? Karena di Kislover, Sule memperlakukan kekasihnya Mbak Ratu di pernikahan Rizky Fabian. Bahkan Natali sendiri pun tidak termasuk dalam undangan Rizky dan Mahal ini. Dan selanjutnya, sukses di usia muda, bintang muda Keisha Alvaro memiliki hobi senilai 30 juta rupiah. Kira-kira apa ya hobinya? Langsung saja kita simak tweetanya dalam segmen buah bibir. Kislover saksikan pagelaran jazz bergengsi Java Jazz 2024. Penyanyi dan musisi internasional akan berkolaborasi dengan penyanyi lokal Indonesia. Penyanyi asal Indonesia, Kristi pun turut meramaikan pagelaran jazz bergengsi tersebut. Kislover, dan Kristi berkesempatan tampil di malam terakhir di hari Minggu kemarin. Berikut informasinya. Kislover, terima kasih atas kebersamaannya. Sekarang sudah waktunya Serafina untuk pamit undur diri dari hadapan Anda. Cara ucapkan selamat beraktifitas dan sun sayang untuk orang-orang terkasih di sekitar Anda. Bye-bye!